oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan pengetesan strum ikan platina tipe PS ya teman-teman karena ini baru saja selesai saya rakit ini untuk tipe gulungannya yang PS primer sekunder ya dengan dimensi panjang kerennya 10 cm kemudian untuk lilitan primernya ada 4 sub dan sekundernya 8 sub ya untuk lilitan primernya sendiri saya pergunakan kaut email 0,5 mili dan untuk lilitan sekundernya saya menggunakan 0,6 mili ya teman-teman jadi seperti apa hasilnya dari 10 gulungan ini yang tipe PS ini saya menggunakan platina bajawidya seperti biasa dan juga 8 buah kondensor mobil ya teman-teman ini pakai yang 0,27 ya seperti biasa saja ya teman-teman dan disini saya sudah tambahkan satu buah kapasitor di jalur out ya di jalur output voltase dari 10 saya pakai kapasitor untuk pompa air ya teman-teman ini nilainya 10 UF 450 volt AC ya dan untuk buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman kemudian yang khususnya buat yang pemula yang baru mau tahap belajar teman-teman bisa disimak sampai selesai video dari saya untuk cara letak rakitannya seperti ini ya teman-teman yang lilitan sekunder akhir dia langsung terhubung ke kabel kapasitor ya yang ini nanti dia langsung ke jaring teman-teman ini sudah saya sambung dengan pohlam lampu bijar kemudian untuk lilitan primer awal ya primer awal ini kawatnya yang besar nih yang 0,6 mili dia nyambung langsung ke bagian positif positif ya teman-teman ini ini sudah saya klaim pakai kawat ya agar nggak mudah lepas ya teman-teman lanjutnya untuk lilitan primer akhir dengan sekunder awal ya sekunder awal dengan lilitan primer akhir ini saya gabung jadi satu kita sambung ke kabel kondensor ya ini positif dan bodinya kita anggap negatif ya teman-teman dan juga disini nyambung lagi ke bagian platina getar ya teman-teman dan selanjutnya untuk bodi kondensor ini saya pasang pakai kabel kita sambung ke platina diam ya atau platina tetap yang ini ya teman-teman ini kabelnya warna hitam dia menuju ke bodi kondensor dan yang abel kabel kondensor nya dihubungkan ke platina getar ya dan disini juga nyambung ke bagian sepul dari rum ikan ini dan yang ini juga yang sebenarnya sama saja nih karena nih apannya nggak muat jadi saya bagi dua ini ada empat biji dan juga sebelah sini ada empat biji ya ini tipe gulungannya PS ya primer sekunder sekunder ini untuk ukuran karannya memang sangat minim ya jadi ini hanya sekitar 10 cm jadi untuk yang saya pergunakan hanya 8 cm saja ya teman-teman oke kita lihat bareng-bareng seperti apa untuk tes beban dan untuk pemasangan setik dan jaring yang paling utama saya biasa saya sambung untuk setiknya disambung disini ya atau bagian positif aki ya teman-teman karena ini untuk tegangan yang paling tinggi ya antara 10 dari sekunder akhir akhir ya dengan aki positif yang paling besar ya teman-teman ada juga yang ngambil dari negatif juga ada ya teman-teman ya tergantung cara ngerakitnya ya masing-masing pasti ada perbedaan ada juga yang yang mengambil dari platina diam ataupun platina getar kalau saya biasa nyambungnya untuk setiknya nyambung ke positif aki ya untuk setik positif aki oke kita lihat kita pas pakai buah lampu-lampu bijar ini saya belum pasang saklarnya teman-teman tinggal kita canturin seperti ini dan juga saya akan ngejelasin ya untuk posisi platina harus sangat diperhatikan ya teman-teman karena ini bisa menyebabkan kemacetan saat kita buat ngebulang ya jadi jangan terlalu keras ya jangan terlalu kencang ini untuk pergerakan platina getarnya ya teman-teman ini harus sangat diperhatikan dan untuk jarak induksi induksi besi kerennya juga kita harus sesuaikan ya teman-teman kalau saya biasa menyetelnya di kisaran 3 mili ya 3 mili atau 2 mili teman-teman seperti ini jaraknya dari platina getar ke induksi besi keren seperti ini jangan terlalu rapat juga dan jangan juga terlalu jauh dari induksi besi keren karena akan menyebabkan pergerakan platina ini ya mata platinanya nggak stabil ya jadi voltasnya memang nanti naik turun ya nggak stabil jadi kita harus sesuaikan dengan maksimal ya pergerakan antara platina getarnya dengan induksi besi keren ini harus sangat diperhatikan ya dimaksimalkan sebaik mungkin ya karena kalau kita terlalu mepet dengan platina getar pun maka akan semakin keras memang percikannya sangat besar ya untuk daya percikan dari mata platinanya akan semakin besar untuk percikan apinya tapi memang akan cepat panas dan juga nanti alhasil mata platinanya akan cepat habis ya terbakar ya karena terlalu mepet ya jadi kalau saya biasa menyetelnya seperti ini ya teman-teman untuk jarak platina getar jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu jauh dengan induksi besi keren ya oke seperti ini kurang lebih seperti ini ya jaraknya teman-teman baru sangat diperhatikan buat para yang masih pengulang ini jaraknya seperti ini ini jarak induksi besi keren dengan platina getar sekitar 3 mili dan untuk pergerakan getaran platinanya seperti ini ya jangan terlalu kencang dan terlalu rapat dengan patina diam teman-teman akan mengakibatkan cepat panas platinanya maka akan cepat habis untuk mata platinanya ya teman-teman barusan teman-teman sudah lihat ya untuk berubah lampu bijar 100 watt masih sanggup menyala ya teman-teman tapi hasilnya seperti ini nyalanya seperti itu ya seperti ini padahal 10 10nya ukurannya sangat minim ya sangat kecil teman-teman cuman 10 cm dan dilitan kawat emailnya pun sedikit ya cuman 4 banding 6 teman-teman tapi hasilnya seperti ini bukan lampu bijar 100 watt masih sanggup menyala ya ini kalau kita perhatikan pada ini ada percikan dari mata platinanya apinya nggak terlalu gede ya nggak terlalu besar tapi untuk bukan lampu bijar 100 watt nyalanya sudah terang ya dan bunyinya memang agak sedikit kasar teman-teman karena ini pun masih belum maksimal saya menyatel platina getarnya nih jangan terlalu rapat ya teman-teman mungkin sampai disini dulu perubah waktunya sudah sore sampai ketemu di video saya selanjutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu terima kasih sudah menonton